Intro Penyeludupan tekstil tak bertuan senilai 13 miliar rupiah diamankan biaya cukai karimun Sebanyak 3.395 rol kain berhasil diamankan petugas kantor pelayanan dan pengawasan tipe Madya Pabian B Tanjung Balai Karimun Produk tekstil tersebut diamankan dari KM Karya Sakti pada selasa 14 Juli 2020 lalu Nilai barang yang ditaksir mencapai 13 miliar rupiah Aksi penegahan yang dilakukan berawal dari informasi yang diterima oleh petugas biaya cukai karimun 3 kapal patroli pun diterjunkan untuk melakukan pengejaran kapal penyeludup tersebut Alhasil petugas berhasil menemukan kapal yang diketahui bernama KM Karya Sakti Kapal kayu tersebut diamankan di sekitar perairan pelawan desa Pangga Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun karena tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah Namun saat diamankan, petugas tidak menemukan kru kapal termasuk nahkodanya Kaburnya para ABK kapal tersebut membuat petugas dengan cepat menarik kapal kayu beserta muatan kedermaga kantor wilayah Direkturat Jenderal Beacukai Kepulauan Riau Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Beacukai Tipe Madiapa BNB Tanjung Balai Karimun Agung Mahendra Putra mengatakan Pihaknya belum bisa memastikan asal kapal barang tersebut kita kembangkan, kemudian kita turunkan patroli dengan teman-teman yang akan berpilayak dan kita bantu teman-teman diberhasil, pangkalan karanatrafi kita lakukan pencarian kita lakukan pencarian, kita ketemunya di lawan dalam kondisi kapal sudah ditunggalkan oleh ABK nama kapalnya karya sakti jumlah ini semua ada 3395 asal barang belum tahu ya pak tujuannya tujuannya juga belum tahu, karena kita belum tahu siapa penanggung jawabnya kalau tidak tahu penanggung jawabnya nanti akan kita tindakan jadi maksudnya perlu waktu ya kualitasnya ini mana pak, kualitas tekstilnya ini impor apa kualitasnya kita belum lihat anu jilat pak ya ini mungkin akan di anu jilat pentingnya kita tidak tahu kualitas tapi kalau di Kepri belum, tidak ada tekstil pabrik tekstil ini pabrik tekstil ada kan berarti bukan dari Kepri ya pasti bukan Agung juga menyebutkan penangkapan kapal ini merupakan langkah nyata biaya cukai dalam mengamankan perairan dari aksi penyeludupan yang dilakukan oleh Oknum tak bertanggung jawab ia juga menyayangkan para pelaku tak juga jerah meski saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung padahal aktivitas penyeludupan barang tersebut dapat beresiko tinggi terhadap serangan COVID-19 tim Tamadun TV dari Karimun melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!